Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Dan tetap semangat belajar dari rumah Untuk kegiatan hari ini Kita Guru Menyapa Dimana para dewan guru akan memperkenalkan diri Yang akan dimulai dari ibu Perkenalkan nama ibu Ibu Arini Hasanah disini selaku Kepala sekolah SBI Islam Darul Hasanah Dan akan dilanjutkan oleh Bapak ibu guru berikutnya Assalamualaikum anak-anak Perkenalkan nama aku Ibu Rahma Aku mengajar di kelas 1 Dan teman Ibu Rahma Ibu Hilda Tapi Ibu Rahma tidak hanya mengajar kelas 1 ya Ibu Rahma mengajar bahasa Inggris di kelas 5 Assalamualaikum Anak-anak ibu yang soleh dan soleha Perkenalkan nama ibu Ibu Hilda Afia Sekarang ibu mengajar di kelas 1 Pendantik Ibu Rahma Wati Selamat datang di kelas baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Siska Kali ini ketemu di kelas 2 Dan saat ini ditemani dengan Bapak Afan Gapar Bisa dipanggil dengan Pak Afan Bapak juga membersamai kalian di pelajaran PJOK di kelas 1 dan juga 2 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama ibu Ibu Ayu Ibu Ayu mengajar di kelas 3 Untuk pembelajaran tematik Dan kelas 3 dan 2 Untuk pembelajaran Bahasa Lampung Sampai bertemu dengan Ibu Ayu ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Sintia Jessica Bisa dipanggil Ibu Sintia Ibu sebagai guru pendamping di kelas 3 Dan juga mengajar matematika di kelas 6 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu Tersifat Selamat datang dan bergabung di kelas 4 Ibu ucapkan kepada kalian semuanya Pekatah mengatakan Saya kenal makatah saya Oleh sebab itu Ibu disini ingin memperkenalkan diri Sedangkan nama ibu Ismi dan Ismi Bisa kalian panggil dengan ibu Ismi Disini ibu mengajar Kelas 4 Stematik Bahasa Lampung Bahasa Inggris Serta Bahasa Lampung Kelas 5 Anak-anak ibu Kita selama masa pandemi ini Pendajang akan dilaksanakan secara daring atau online Dan tidak boleh berdotak muka di sekolah Oleh sebab itu Kita harus tetap semangat Dan tetap selalu menjaga kesehatannya di ruang Kemudian kepada orang tua Siswa ibu berharap Bisa membimbing puter-puternya Untuk belajar di rumah Anak-anak ibu akan memberi tugas Dan memberikan arahan Dan harus kalian selesaikan dengan opat waktu Jangan lupa untuk menerapi protokol Dengan cara sering-sering mencuci tangan Menjaga kebersihan badan dan lingkungan Menggunakan asker jika berperikian Dan jangan lupa untuk tidak berkeumunan Dan tetap di rumah saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama ibu Ibu Anissa Rizka Samitri Biasa dipanggil dengan Ibu Anissa Ibu sekarang mengapu di kelas 5 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak kelas 6 Ibu ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung di kelas 6 Ibu Devisa Fitri Akan memajar kalian di kelas 6 Pada mata pelajaran tematik Dan juga bahasa lompok Nah anak-anak Selamat pembelajaran ini Pembelajaran kita Belum boleh tetap muka ya Jadi kita berlangsungnya pembelajaran ini Secara online Ibu Devi berharap Kalian harus tetap semangat Dan juga jaga kesehatan Ibu tutup dengan Wabilahikati kuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Nama Ibu Venisya Desi Santri Ibu mengajar dari di kelas 1 Sampai kelas 6 Dan juga mengejar bahasa Arab Di kelas 1 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Enak-enak semuanya Di sini Ibu akan berkenalkan Nama Ibu Ibu Afifah Atau bisa dipanggil juga Dengan Ibu Afifah Ibu Di SDI Santarulah Sanah Akan mengampung Mata pelajaran Tahfit Atau Habangan Quran Pada kelas 6 Dan kelas 5 Semoga kita bisa dipertemukan lagi Di pembelajaran Tahfit selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum soli-soliha Perkenalkan Nama Ibu Siti Khairia Bisa panggil Ibu Siti Ibu mengajar bahasa Arab Di kelas 2 Sampai kelas 6 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mawar tumbuh di depan halaman Tumbuhnya berkelimangan Kalau kita ingin hidup dengan aman Maka berbanyak baca Al-Quran Supaya tentera Perkenalkan Nama saya Muhammad Abide Sidiqo Bisa dipanggil dengan Pak Abid Pak Abid Diamanahkan Menjadi guru Tahfit Kelas 1 2 3 4 Selamat Bergabung di SD Islam Darul Hasanah Demikian Perkenalan dari Pak Abid Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ketemu dengan Pak Abid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Bapak Ibu Anak-anak Khususnya Siswa-siswi SD Islam Darul Hasanah Mudah-mudahan kita selalu sehat Dan selalu bersemangat Untuk melaksanakan aktivitas kita Setiap hari Apalagi Di masa pandemi ini Kita harus dan wajib Menerapkan protokol kesehatan Menerapkan pola hidup sehat Seperti Pola makan Pola istirahat Dan pola olahraga Supaya apa? Supaya kita terhindar dari Yang namanya virus corona Di kesempatan kali ini Saya ingin memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Gus Alpian Saya dipanggil Dengan panggilan Pak Pian Saya disini mengajar Mata pelajaran pendidikan Jasmani Olahraga Dan kesehatan Atau orang yang tahu itu Pelajaran olahraga Yang gampangnya adalah Olahraga Atau penjas Nah Disini saya mengajar Dari 2016 Sampai dengan sekarang Dan Saya juga Tinggalnya di Sindang Sari Dekat kampus STKIP Muhammadiyah Di masa pandemi ini Saya berharap Saya sebagai guru Bapak ibu Sebagai wajah murid Dan anaknya Bisa bekerjasama Dalam melajarkan Sistem pembelajaran Di masa pandemi ini Apalagi Metodenya Yang kita gunakan Dalam metode Jaring Dalam jaringan Atau balik online Nah Apabila nanti Dalam Proses pembelajaran Nanti Ada Mungkin kesulitan Khususnya Di pelajaran saya Bisa Langsung Menghubungi saya Supaya Proses ini Tetap berjalan Dengan baik Dan Ketika mungkin Ada masalah Bisa langsung Kita selesaikan Secara Bersama Jadi Saya harapkan Bapak ibu Untuk Bisa bekerjasama Dan Kalaupun mungkin Nanti dalam Proses saya mengajak Ada sedikit kesalahan Bapak ibu bisa Menghubungi saya Mungkin Kita salih solusi Supaya Dengan satu tujuan Kita bisa Melakukan Proses pembelajaran ini Dengan baik Dengan efektif Dan Yang pasti Tidak membuat kita Semuanya pusing Itu saja Perkenalan dari saya Kalau memang Nanti ada sesuatu Yang menghubungi Bisa nanti Menghubungi saya langsung Sampai disini Perkenalan singkat ini Mudah-mudahan Kita bisa Menerapkan Protokol kesehatan Dengan baik Dan menerapkan Pola hidup sehat Dengan baik Dan yang pasti Mudah-mudahan Corona Cepat berlalu Dan kita Semuanya Siswa guru Wale Mure Bisa bertatap muka Sekarang langsung Yang pasti Dalam keadaan Sehat Walafiat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh Kegiatan guru Menyapa Hari ini Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih